Pemirsa empat warga mengalami luka bakar dalam insiden kebakaran kios isi ulang air minum di Jalan Utama Pondok, Tirtaman, Dalasuk, Majaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu 6 November 2024 malam hari. Empat warga yang mengalami luka bakar tersebut diakibatkan karena peralatan yang digunakan petugas pemadam kebakaran Depok rusak hingga tidak berfungsi optimal. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Rifki, Ibn Masih, Jurnalis Tribunews Depok. Rekan Rifki, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik Rekan Gistina dan Triwurus, di mana pun Anda berada, diinformasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, di mana perusakan sarana-prasarana pemadam kebakaran Kota Depok kembali memakan korban. Tepatnya pada insiden kebakaran yang terjadi pada Rabu malam kemarin yang menimpa sebuah kios pengisian air isi ulang. Tepatnya di wilayah Sumpah Jaya, Kota Depok, empat warga yang ada di lokasi mengalami luka bakar. Bahkan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, mobil pemadam kebakaran mengalami kerusakan tepatnya pada bagian penyemprotan air. Di mana petugas berusaha untuk memadamkan kebaran api, namun selang tidak dapat mengeluarkan air hingga akhirnya kebakaran tersebut terus membesar dan mengakibatkan kios yang di dalamnya terdapat tabung, akhirnya sempat terdengar suara ledakan. Akibat dari kerusakan unit mobil pemadam tersebut, bahkan petugas pemadam yang sedang bertugas di lokasi sempat berteriak marah, serta mengucapkan bahwa saya mobil damkar yang mereka gunakan terindukasi dikorupsi oleh oknum tertentu. Selain itu, warga yang ada di lokasi kejadian juga sempat merekam bagaimana petugas damkar kota Depok kebingungan karena alat yang mereka gunakan tidak dapat berfungsi. Diketahui bahwasannya persoalan terkait kerusakan sarana-perasarana damkar kota Depok memang sudah menjadi perbincangan sejak beberapa bulan terakhir. Di mana sebelumnya seorang anggota damkar Depok, yaitu bernama Sandi Butar-Butar, pernah memviralkan sarana-perasarana yang dimiliki oleh damkar Depok yang pusat. Selanjutnya juga anggota damkar telah meminta pada pemerintah kota Depok agar memperbaiki sarana-perasarana yang pusat, namun faktanya semalam saat terjadi insiden kebakaran alat yang digunakan tetap rusak. Bahkan sebelumnya ada anggota damkar kota Depok yang meninggal dunia, diduga atibat peralatan yang digunakan tidak mendukung. Pertugas damkar yang meninggal dunia tersebut bernama Martinus, di mana saat itu ia sedang memadatkan kebakaran api yang ada di pasar pisah latihan. Dan tadi juga sempat kuasa hukum dari damkar kota Depok, yang telah membuat laporan terkait banyaknya kerusakan sarana-perasarana atau sampras milik binas pemadam pembakaran kota Depok yang memang tidak saat ini belum diperbaiki. Demikian justina yang bisa saya sampaikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat kembali ke studio. Terima kasih, Regan Rifki, Ibnubasi, Jurnalis Tribun News Depok atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan tayangan pernyataan anggota damkar Depok, Sandi Putar-Puta. Assalamualaikum. Untuk Bapak Kadis Atlan Mahyudin ya, ini kita baru balik TKP kebakaran, di Tirta Mandala, Sukmajaya pak. Ada empat orang, luka bakar pak. Luka bakar, siapa yang tanggung jawab pak? Bapak bilang nih, unit ini, ya, dikejaksaan bilang, kemarin sudah dibenerin, diombudsman ngomong sudah dibenerin. Faktanya apa? Warga masyarakat ngeliat. Ini operator pak. Nih, operator. Lu dikasih tahu gak? Enggak. Enggak dikasih tahu pak. Ada dua mesin di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.